Hai hmm oke jadi tadi itu ada yang komen ya dari Muhammad falikul isbak gitu ya dia tuh komen mengenai request siapa sih yang di episode ke-8 member dari shadowgarden tuh yang nggak bisa kontrol kekuatannya ya ini tuh merujuk kepada adegan yang ada di episode ke-8 nya kemarin tepatnya itu di menit ke-19 lewat 23 detik ya awalnya waktu previewnya muncul aku kira ini adalah number ya salah satu number yaitu kalau nggak eh 664 ya 665 gitu tapi ternyata setelah episode-nya rilis itu kan itu dilihatin lebih jelas lagi bahwa ini adalah seorang demi human ya jadi bukan Elf ya yang kukira tuh ini adalah number 665 tahun 664 gitu kan karena kan 665 dan 664 itu elf gitu kan rasnya tapi disini tuh lebih diperlihatkan ya kayak biskin gitu Nah jadi kalau melihat dari sudut pandangnya seperti ini kan rata-rata orang-orang yang ataupun anggota shadowgarden yang number yang bukan Seven Shadow itu kan pakai juba ya di penyerangan untuk ke sekolahnya Sicit sedangkan untuk Seven Shadow itu sendiri tuh tidak menggunakan yang namanya itu tudung atau ya bisa dibilang adalah kayak jaket atau penutup diri lah gitu kan dan kalau dilihat ya kalau bisa skin yang ada di Seven Shadow ya cuman dua ya kalau enggak Delta ya Zeta gitu kan dan ya bisa dibilang ya kalau menurutku sih ini adalah Jetta walaupun sedikit apa ya berbeda ya desainnya ya Jetta seharusnya tuh lebih apa ya desainnya tuh agak gimana gitu kan ada kayak jubanya juga dan juga di bagian pahanya tuh ada kayak pelindung paha yang agar besar sedikit yang berwarna emas gitu ya tapi karena Jetta tuh baru pertama kali desainnya itu diperkenalkan saat animenya rilis ya mungkin saja ini adalah realisasi dari adaptasi animenya untuk karakter Jetta itu sendiri ya walaupun aku nggak tahu kontrol juga sih sifatnya dari Jetta yang nggak bisa kontrol yang namanya itu kemampuan dari bodi sweet slimnya ya tapi ya bisa dilihat disini kalau ya Jetta tuh hampir kehilangan kesadarannya mengenai penggunaan dari bodi slipnya itu sendiri gitu kan dan ini menarik banget apakah nanti di episode ke-9 nya kita bakal bisa lebih lebih jelas ya siapa ini karakter dan kalau menurutku sih ini adalah Jetta tapi kalau menurut kalian tuh gimana apakah ini Jetta atau enggak karena kalau dilihat dari yang lainnya Pak pada pakai Juba ya kecuali NU ya NU kan dia di dalam tuh dia aja tuh nggak bisa yang namanya tuh menggunakan kekuatannya secara full gitu kan sedangkan yang lain yang ya sesuai dengan keterangan laporannya si NU bahwa anggota Seven Shadow yang lain tuh juga berada di posisinya masing-masing ya bergerak lah gitu kan yang namanya tuh buat menyelesain ini masalah gitu karena ini adalah masa besar bagi Shadow Garden ya karena ada yang aku ngaku Shadow Garden dan melakukan kejahatan gitu jadi mereka tuh pengen yang ngebersihin nama mereka lah gitu ya bisa aja ini adalah Jetta ya kalau menurutku sih kalau menurut kalian tuh bagaimana apakah ini Jetta atau enggak ya coba tulis di kolom komentar siapa tahu menarik gitu kan dan ya itu ajalah dulu mengenai video kali ini dan sampai jumpa di pembahasan email lainnya iya nih iya nih iya nih